ini ini sekiranya lebay ya Pak Babin ya bandingkan yang ini Pak Babin dari atas kepala ya ini malah saude gak ada ini apa ini sepuser lah ya waduh malah disini ini wong ini nanti pak selamat menikmati ya jadi yang saya mau tanyakan ini kan lagi-lagi tanya ini Pak Babin namanya orang belum ngerti dan saya masih nol di singkong ini makanya saya ngeliat kok ini bisa begini bagusnya ya ini bisa begini kebetulan contoh ini langsung ada ini kan nggak sengaja Pak ya saya mau datang juga nggak saya suruh nanam dulu ini ini kan lahan ini sama cuma jarak 3-4 meter ini perbedaannya kok jauh padahal umulnya maka Tunggah ini sepuluh hari kan Tunggah jadi gini Pak Anas ya seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama ini tanah sama lahannya juga berdekatan ini bukan rekayasa ya kan ini bibit ngambil juga dari sini tetapi kenapa hasilnya beda yang pertama yang jelas mungkin untuk pemukukan dan wawasan tentang singkong ini kurang ya itu kadang kita kan agak repot kita untuk menyampaikan ketika orang tidak bertanya saya juga nggak berani nanti dibilang sok binter sok binter sok tau tapi dari sini real kita lihat mana yang terawat mana yang tidak terawat iya 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 nah ini singkong yang punya tetangga ini Pak Babin punya tetangga usianya selisih 10 hari duluan ini malah duluan ini berarti ini 3 bulan 17 hari 3 bulan 17 hari punya Pak Babin 3 bulan 7 hari kita bisa lihat nah ini ini walaupun nggak didukir Pak ini jelas ini belum ada buahnya ini Pak padahal lebih tua kurung karuan yang tua enak disini nah coba ini lihat yang ini juga kan waduh subhanallah sudah melihat ini Pak langsung melihat yang samping ini Pak ini 3 bulan 7 hari ini 3 bulan 7 hari mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa berarti kalau mau tani milih yang ini apa milih yang itu silahkan mohon maaf Pak tak milih yang ini aja Pak waduh waduh kalau ini divid sama usia artinya ini begini Pak Babin kebetulan ini kan ada contoh yang samping mohon maaf ini punya tetangga ya iya bukan yang ingin orang bukan artinya kan kita tukar ilmu Pak ya yang ini yang samping sama-sama tanahnya sama umurnya hampir sama bibitnya sama karena pengolahan dan pengharapan lain hasilnya nah ini hasil kan tidak membohongi tidak membohongi tidak membohongi kita nyabut belum selesai nyabut Pak minta bibit yaudah kita masih baca masih apa selesai 10 hari baru kita tanah tapi saat ini tingginya ini udah sekitaran lebih iya dong kesana kita juga rata tuh ini rata ini bukan kaleng-kaleng ini sekitaran lebih ya Pak Babin ya bandingan yang ini Pak Babin dari atas kepala ini malah seudah nggak ada ini seudah nggak ada apa ini sepuser lah ya waduh ini saya inginkan Pak malah disini ini wong ini nanti Pak iya 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 ini cingkong Pak Babin ini kayak udah kalau ngeliat tingginya kayak cingkong per 8 bulan ya ini makanya kan nanti tinggal tumbukan kedua pertumbuhan sudah tinggal kita masak generatif kita kasih kalium kaliumnya kaliumnya itu termasuk unsurnya untuk pembesaran buah pembesaran buah pembesaran buah kalium kalau ini kemarin kita perbanyakan hidrogen dengan fosfat hidrogen dengan fosfat itu unsurnya apa dari kotoran hewan itu masuk nitrogen orea nitrogen juga ada nitrogennya itu untuk kesuburan daun warnanya hijau sedangkan fosfatnya itu untuk apa namanya pembentukan akar penguatan batang buah-buahnya udah segitu tadi itu kemarin kita pakai KCL cuma kadarnya dikit kadarnya di bawah N sama P tapi ketika nanti pupuk kedua kadarkannya lebih tinggi karena ini sudah subur jadi kita gak perlu tambah kesuburan lagi tinggal pembesaran buah jadi begitu diolah jadi buah kalau kesuburan katanya keringkang kalau bahasa keringkang itu yang terjadi biasanya salah mengaplikasikan tubuh ketika ini sudah subur berarti kan nitrogen terpenuhi fosfatnya terpenuhi ini kadang masyarakat banyak salah mengaplikasikan pupuk yang kedua itu masih dikasih orealasi tambah terlalu subur terlalu subur ibarat kalau kita punya anak kita kasih nasi saja sama sayur gak dikasih daging gak dikasih ikan waduh ya itu vitaminnya kan gak seimbang benar-benar jadi harus vitaminnya seimbang betul-betul kita anggap aja seperti kita manusia unsurnya misalnya kargo hidratnya protekinya kisinya sama jadi ini juga sama jadi gini Pak ya intinya kita pahami apa maunya singkong ini ya betul kebutuhannya apa ya kan begitu Pak ya iya 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 jadi ini kan sudah ketemu Pak ini ini kalau orang lihat Pak dari daun pasti orang nebaknya ini keringkang keringkang tapi kita buktikan bersama nyatanya buahnya padahal kita belum sampai unsur pembesaran buah belum fase pembesaran buah kan begitu baru mulai menginjak ini 3 bulan itu baru mulai dia tahapan berarti ini kan daun mulai rontok daun mulai rontok itu artinya udah mulai dia masa fase generatif tapi kan belum maksimal nanti kalau udah rontok maksimal pupuk kedua ya ini paling nanti setengah bulan lagi kita pupuk kedua kedua nanti dia akan cepat rontok jadi dia makannya itu daun ini gak banyak dia tinggal pembesaran buah pembesaran buah tapi kalau kita kasih oreal lagi nitrogen lagi ya daunnya subur terus iya 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 buahnya gak gede-gede buahnya gak gede-gede nah ini yang tidak terawat seperti ini nanemnya asal-asalan nanti juga hasilnya asal-asal tapi kalau kita rawat seperti ini mudah-mudahan kita rawat dengan maksimal hasilnya juga akan maksimal jadi kerja kerja keras tidak akan membohongi hasil jadi silahkan pilih yang mana pilih yang itu atau pilih yang ini ini mohon maaf pasti pilih yang ini walaupun agak harus diperhatikan ya gak masalah namanya kita bekerja untuk berhasil kita akan begitu semua proses putus proses iya iya siap-siap oke terjawab 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 terima kasih selamat menikmati